Halo bun, kembali lagi di channel youtube Mama Is Di video kali ini Mama Is mau membuat brownies panggang Yang pasti rasanya enak banget Langsung aja yuk simak videonya Jangan lupa di subscribe Bahan-bahannya 150 gram drag coklat yang sudah dipotong-potong 50 gram margarin 40 ml minyak goreng 2 butir telur 140 gram gula pasir yang sudah di blender halus 100 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk Pertama-tama kita tim margarin Kemudian masukkan minyak goreng Aduk hingga meleleh Lalu masukkan drag coklat Kemudian kita aduk sampai semua bahan ini meleleh Semua bahan sudah meleleh Langsung aja kita matikan apinya Kemudian kita angkat Lalu kita dinginkan Langkah selanjutnya yaitu Mengayak tepung terigu dan coklat bubuk Lalu kita aduk rata Kemudian kita sisihkan Siapkan 2 butir telur Kemudian masukkan gula halus Lalu kocok dengan menggunakan whisk Pelan-pelan aja Sampai gulanya ini tercampur rata dan larut Jadi tips agar brownies panggangnya ini keluar shinynya itu Jadi gulanya itu harus benar-benar larut dengan telur Nah biasanya setelah dikocok ini Aku diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit Selanjutnya masukkan bahan-bahan yang sudah ditim tadi Kedalam kocokan telur dan gula Pastikan juga coklatnya ini sudah dingin ya bun Ataupun hangat Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Nah teksturnya ini terasa berat ya teman-teman Setelah tercampur rata Langsung aja kita masukkan tepung terigu Dan juga coklat bubuk yang sudah kita ayak Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Ini teksturnya itu memang agak berat Jadi pelan-pelan aja ya mengaduknya Kalau semua bahan ini sudah tercampur rata Dan teksturnya itu mengkilat Langsung aja kita masukkan ke dalam loyang Siapkan loyang berukuran 25 x 10 cm Kemudian baking paper Lalu olesi loyangnya dengan menggunakan margarin Ke seluruh permukaan loyang Setelah selesai diolesi semuanya Langsung aja kita masukkan baking paper ini ke dalam loyang Kita rapihkan sampai permukaannya ini rata Selanjutnya tuangkan adonan browniesnya ini ke dalam loyang Nah ini kita ratakan Kemudian kita hentakkan seperti ini Supaya rata dan juga tidak ada udara yang terkandung di dalamnya Tahap selanjutnya kita masukkan topping di atasnya Ini toppingnya sesuai selera bunda masing-masing aja ya Kalau ini aku pakai choco chip aja Bisa dengan almond, keju, ataupun choco chip Nah sekarang waktunya untuk kita oven ya Sebelumnya aku udah panasin ovennya ya Di suhu 180 derajat Nah ini langsung aja kita masukkan brownies panggangnya Di rak tengah dengan suhu 180 derajat Api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Setelah di oven 10 menit Kita turunkan suhunya menjadi 150 derajat celcius Kita oven kembali selama kurang lebih 25 menit Kalau udah 20 menit ini kita turunkan raknya ke bagian bawah Karena bagian atasnya itu sudah mateng Jadi bagian bawahnya itu yang belum kering Ini kita panggang lagi kurang lebih 20 menit ya Setelah 20 menit dipanggang Langsung aja kita keluarkan dari rak bawah Ini sudah matang dan keluar saininya Jadi cara memanggangnya itu tergantung dari oven kita masing-masing ya bun Setelah dingin seperti ini ya bun Hasilnya foodgy brownies Sangat mudah kan cara buatnya Kalian wajib coba ya Jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe Wassalamualaikum Selamat menikmati